Operasional Angkutan Batubara di Provinsi Jambi yang melintasi jalan nasional tanpa adanya jalur khusus Dewan Batanghari menilai mengalami kemunduran. Pasalnya zaman penjajahan Belanda, operasional tampang batubara telah menggunakan rel kereta api. Kebijakan pemerintah yang terus membolehkan operasional angkutan batubara bali jalur lintas nasional hingga berdampak pada rusaknya jalan lintas nasional dan kerap mengalami kemacetan yang tiada henti. Persoalan polemik angkutan batubara banyak mengundang perhatian publik hingga dibahas oleh Komisi 5 DPR RI yang menolak angkutan batubara melintas jalur nasional dan wajib menggunakan jalur khusus. Menyikap hal tersebut, Ilhamuddin, Wakil Ketua DPRD Batanghari, merespon positif dan mendukung untuk angkutan batubara melintas di jalur khusus. Ilhamuddin menganalisa operasional tambang batubara di zaman penjajah Belanda sudah menggunakan rel kereta api, namun di Provinsi Jambi operasional tambang dinilai mengalami kemunduran. Saya kenal di zaman Jambi operasional, mereka mengangkut batubara itu melalui rel kereta api. Berarti... 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 Batubara wajib melintasi jalur khusus atau melalui jalur sungai. Selamat Riyadi, Cek TV, Laporkan.